Yang pada awalnya mungkin jadi permasalahan itu ada tiga juga Yang pertama adalah permodalan Yang kedua adalah budidaya Yang ketiga adalah pasca panen atau pemasaran Perkenalkan nama saya Ayaf Saipuddin Ketua Gapokan Sari Bumi Desa Ciaro Kecamatan Negeri Kabupaten Bandung Alhamdulillah pada awal kerjasama ini Sudah sangat dirasakan oleh para anggota kelompok ini Di mana ada peningkatan Pertama ada peningkatan luas lahan Peningkatan pengetahuan dan peningkatan hasil pada akhirnya Tapi dengan program makmur Para petani di Desa Ciaro khususnya yang tergabung di Gapokan Sari Bumi Yang tergabung juga di Koperasi Sinar Jagung Biangan Alhamdulillah bukan cuma melempar pupuknya saja Tapi pendampingannya Mungkin dari kemarin-kemarin Peningkatan hasil dari per hektare itu Kurang lebih 4 ton per hektare Pada saat ini sudah kerjasama dengan emak mur Ini sudah mencapai 6-8 ton per hektare Ini peningkatan yang sangat luar biasa Dan untuk itu juga bisa di kami laporkan bahwa Peningkatan luas lahan itu hampir 20-30% Luas lahan yang dulunya tertidur sekarang bisa dioptimalisasi lagi Kalau sebelum lakukan memang pertama peningkatan memang para petani tidak terarah Penggunaan pupuk mungkin boros Itu bisa salah satu mungkin menjadi kerugian dari para petani Kalau untuk saat sekarang kemarin-kemarin itu adalah nitroku Fokus di nitroku Walaupun memang belum semua Terorang-orang kelompok tani kami yang masuk ke program ini Mudah-mudahan ke depan bisa masuk ke program ini Karena mereka bisa melihat hasil bukan melihat ke kata-kata Atas nama para kelompok tani yang ada di Desa Ciaro Sekaligus para anggota kelompok tani yang tergabung di Koperasi Sinan Degung Piyangan Mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Pucang Yang rela bekerjasama berkotor-kotor dengan kami di kebun Dan Alhamdulillah pada kesempatan ini telah mendapatkan hasil dengan sangat signifikan Pupuk Kujang juara